Aduh, gimana ini? Aku liat gua bagus. Hapus gak ya? Hapus, aku. Hah? Kan cakep tadi gitu. Hai guys, jumpa lagi dengan kita tentunya dengan kabar terperlutar update Lesti dan Bilar di hari ini. Kabar ini tentunya adalah kabar yang kalian tunggu. Bagaimana Rizky Bilar nyatanya banyak dinyinyiri oleh orang-orang. Ya, akhirnya si Lesti pun bereaksi. Dan nyinyiran itu tak hanya dari netation maupun hater. Tetapi dari mantan Lesti beberapa waktu lalu sempat terjadi sindiran atau nyinyiran pada si Doi. Diprediksi oleh kita semua. Namun, nyatanya hal itu yang berawal dari di-cancelnya Rizky DA di acara Facebooker ANTV. Hingga akhirnya, ya Rizky DA mengungkapkan di IGS-nya. Namun Rizky Bilar tak kalah elegan menjawab nyinyiran ketika itu gas pada Rizky DA. Hingga, ya langsung saat Rizky DA live, dia langsung nyamber HP-nya. Dan mengungkapkan yang panik siapa. Namun yang akan dibicarakan kali ini bukan nyinyiran itu. Tapi pembuktian yang dilakukan Rizky Bilar pada orang-orang yang nyir. Mungkin kali sama Rizky DA juga ya guys. Atau si OP, si Lisi lagi sel, atau siapa-siapa ya. Yang hate dan juga ya tak senang pada Rizky Bilar hingga nyinyir pada dia. Di feed Instagram-nya, Rizky Bilar mengungkapkan dan membungkam para penyinyir. Ya sama-sama tukang nyinyir, semua tukang nyinyir guys ya. Ya, dengan mengunggah dirinya bersuafutu dengan mobil Ferrari-nya. Dia mengungkapkan, kamu terlalu sibuk nyinyirin orang lain ketika orang yang kamu nyinyirin fokus mewujudkan mimpinya satu per satu. Ibaratnya orang lain sudah nyebrang pulau. Kamu masih merangkak depan teras. Kata Rizky Bilar. Tentu saja ungkapan Rizky Bilar ini umum gas. Tak ditujukan pada personal. Tak ditujukan pada ya sedikit orang atau pada orang-orang tertentu tapi umum. Ya bagi orang yang tentunya suka nyinyirin dia. Tak peduli siapapun. Dengan ungkapan elegan itu nyatanya itu adalah pembungkam, pembuktian bahwa dirinya sukses tanpa nyinyir orang. Jadi tinggi lah tanpa harus menjatuhkan orang lain. Dan reaksi Lesti pun menjadi sorotan. Dan yang paling menarik pula adalah ungkapan para sahabat dan para fan. Yang mengungkapkan ya tentang apa yang disampaikan oleh Rizky Bilar tersebut. Yang ternyata mencuri perhatian banyak metal. Seperti yang disampaikan oleh salah satu netizen. Yang mengungkapkan bahwa bersikap budek terkadang. Budek artinya enggak mendengar apapun. Itu terkadang adalah kunci kesuksesan. Tak peduli harus nyinyir pada siapapun. Wow, wow, wow. Ungkapan itu tentunya juga adalah untuk membantu Rizky Bilar. Ya membantu Rizky Bilar. Membukam para hetar maupun netter maupun mereka yang suka nyinyir pada Rizky Bilar. Kemudian Rizky Bilar atas unggam tersebut dia mengungkapkan juga. Apakah artinya kita harus budek biar sukses? Wow, wow, wow. Hal ini tentu menjadikan kita tambah penasaran. Akan berbagai komentar sahabat-sahabat Rizky Bilar. Yang tentunya mendukung idola kita ini Lesti dan Bilar. Untuk selalu sukses tanpa mempedulikan orang yang berusaha menjatuhkan. Ataupun nyinyir atas kerja keras Rizky Bilar. Kata Irik Halamin. Teman Rizky Bilar inspiring sekali Bilar ini. Wow. Saatnya kakak Irik kata Rizky Bilar membawasnya. Membalasnya guys. Seperti kata papi. Ayo kita mulai bagi THL-nya. Biar makin berkanak. Eh Rizky Bilar. Kata papi putra si regar. Ibok mau papi. Kata Netter. Basuki sudah mengungkapkan kakak. Keren banget. Emang keren kok. Rizky Bilar masih pada kuat kan? Kalian puasanya pasti kuat lah. Ngejom lo bertahun-tahun aja kuat. Ini guyon guys dari Rizky Bilar. Awan potret yang udah kangen juga berkomentar. Atas unggah Rizky Bilar tersebut. Ada gak sih nanti malam kata awan potret. Ada kangen ya. Kata Rizky Bilar. Ya kangen karena keusahaan Rizky Bilar. Raymond Sobat Bilar pun. Ibaratnya langit dijunjung berenang-renang ketepian. Apapun yang kamu cita-citakan akan kesampaian gitu kan ya. Raymond ada-ada aja kamu mon. Kata Pak Ferry. Pak Ferry pun mengungkapkan alhamdulillah ya. Iyalah. Masa enggak? Wow. Keren Pak Ferry. Selalu mendukung idola kita. Alhamdulillah Pak. Kata Rizky Bilar dengan menandai Pak Ferry. Fanbase Leslar. Ketika orang lain menilaimu baik maupun buruk. Mereka sedang menunjukkan siapa dirinya. Bukan siapa kamu. Betul banget nih. Semangat ya. Kata yang lainnya. Wow. Kata Didi Rodiman ini guys. Iya. Sahabat Lesti dan Bilar. Best Bilar. Best Bang Rizky Bilar. Dan aku hidup seperti nyamuk berada di antara mereka. Abang keren katanya. Sefik. Abang gue suka gaya lo bro. Sayang aku tunggu depan gang ya. Pinjem mobilnya. Wow. Tetap fokus. Wow. Banyak yang suka intinya. Ya ada yang mengungkapkan emoticon. Ya berapi-api. Betul konkret. Wow. Wah. Bang. Kata Rizky Bilar. Banyak lagi. Top. Katanya. Idola anak. Katanya Rizky Bilar. Amsom. Awelsom. Wow. 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 Nata Resa. Beset bro. Banyak dukungan yang ditujukan pada Rizky Bilar. Karena tentunya banyak orang yang juga tak suka atas nyinyiran. Tak suka di nyinyir. Tetapi ya. Kita harus kerja keras membuktikan pada semua bahwa kita bisa. Seperti apa yang diungkapkan oleh Rizky Bilar ini dia membuktikan kebisaannya tersebut tanpa menjatuhkan orang lain. Tentu kita pun semua terpancing dan ingin mendengar dan melihat bagaimana reaksi kekasihnya Lesti Kejora. Seusai sang doi. Kekasihnya Rizky Bilar menyentuh orang-orang yang suka nyinyir. Kali. Rizky Bilar ya. Kali ya. Banyak netter atau hater yang suka nyinyir pada Rizky Bilar maupun Lesti. Makanya Rizky Bilar sendiri membuka mereka bahwa tak harus nyinyir. Tapi bagaimana dia bisa membuktikan. Jadi jangan sibuk-sibuk nyinyir guys. Jadi kerjaannya nyinyir terus mereka tidak akan pernah sukses. Tapi bekerja keras dan giat itulah kunci kesuksesan. Agar nantinya sukses makanya jangan terlalu banyak nyinyir dan disibukkan dengan nyinyir orang lain. Tentu hal itulah yang dilakukan oleh Rizky Bilar. Bagaimana dengan Lesti-Lesti sendiri mendukung apapun yang dilakukan oleh kekasihnya itu. Apapun yang terbaik menurut Rizky Bilar. Ia selalu mensupportnya. Apalagi hal itu juga adalah motivasi. Bahwa siapapun bisa sukses. Seperti Rizky Bilar. Tanpa harus nyinyir pada orang lain. Tanpa harus tinggi menjatuhkan orang lain. Tanpa harus ngejat dirinya bisa tetapi sebenarnya menuntut banyak hal. Tetapi dia itu semuanya adalah manusia. Maka dari itu bagi kalian yang tak ingin ketinggalan kabar dan informasi terbaru. Terupdate. Lesti dan Bilar di malam hari ini menjelang mereka akan tampil bersama di LIDA 2021 di top 42 putih. Kalian jangan lupa untuk langsung stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru terupdate dari kita. Untuk kalian semua tentunya guys. Itu saja dari kita. Terima kasih telah menonton. Yuk bye-bye.